halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel saya soulmate8910 hai capricorn kali ini saya akan membacakan kartu tarot untuk perasaan seseorang kepada kamu, ayo kita keep going sorry ya saya gak lagi gak siap menghadap kamera jadi mendingan kalian fokus ke kartu aja ya aduh capricorn kartunya susah banget jatuh ya tadi tuh saya bacain taurus virgo, libra kartunya gampang banget jatuh tapi capricorn ini aduh oh ternyata ada kartu ini tuh ha capricorn kalian kenapa sih kalian kenapa capricorn capricorn oh oh ada yang sedih ada yang kecewa ada yang stres ada yang cuk-cuekan ada yang lagi sibuk sama diri sendiri ya aduh capricorn saya melihat disini kamu seseorang ya perasaan dia itu dia lagi pengen sendiri dia pengen menikmati hari-hari dia menyebukkan diri dia mungkin ke salon nge spa dia lagi pokoknya dia lagi peduli sama diri dia kenapa? karena mungkin kalian ada masalah yang mungkin lagi yang menyakitkan gitu ya dia memilih fokus sama pekerjaan dia daripada harus berlama-lama dalam kesakitan ini siapa yang mengkhianati ya seseorang disini dia masih sering memikirkan kalian walaupun dia berusaha terbebas dari rasa sakit yang kalian berikan kepada dia ya diselah-selah dia kesibukan dia itu dia tetap memikirkan kalian saya melihat disini dia mencintai kalian ya dia jujur ya seseorang ini jujur dia sangat mendapatkan rasa yang kuat kepada kalian tetapi disini saya melihat ada yang menduakan ya mungkin yang membuat hubungan kalian ini menjadi perpisahan ya dia ingin mengakhiri rasa sakitnya itu ya akhirnya beberapa dari kalian dia sangat kecewa dia sangat terluka dia merasa gimana ya tersakiti sekali ya sepertinya dia lagi ingin menyembuhkan luka di hatinya dan dia mengunci rapat-rapat hati dia untuk menerima yang lain eh maksudnya gini maksudnya siapapun yang datang dia tidak akan menerima karena dia masih menyimpan rasa sakit ini dia masih trauma siapa yuk siapa yang menduakannya ya aduh gimana sih coba kita cari lagi kartu klarifikasi kartu klarifikasinya ya kita cari lagi Capricorn kira-kira apa lagi yang dipikirkan oh dia tetap bertahan dalam hubungan ini dia masih punya harapan mempertahankan hubungan kalian sekecewap apapun dia dia masih tetap ingin bersama kalian lagi karena kenapa ya dia masih berharap ya dia belum bisa move on benar-benaran nih kenapa karena dia tuh mengagap kalian itu adalah harapan dia ya dia melihat kalian itu sosok yang bisa membuat dia nyaman mendorong dia untuk menjemput kesuksesan membuat dia bersemangat dalam bekerja ya kalian pantas mendapatkan hatinya ya jadi kalau dia pergi itu dalam keadaan kecewa dia sangat sangat apa ya kenapa dia begitu sangat terluka karena dia benar-benar menilai kalian itu adalah sosok yang sangat apa ya kayak penting banget gitu kayak apa ya yang dia sayangi pokoknya dia sayang banget sama kalian ya karena kalian itu ada pribadi yang mungkin kadang kalaupun kalian ini agak tegas ya kalian itu keras kepalas sediatur tapi kalian itu tipe yang hanya karena kalian itu tipe yang serius aja dia mengerti itu dibalik keseriusan kalian itu sebenarnya kalian itu punya hati yang lembut cara kalian itu ada sisi lembut kalian yang membuat dia tidak tidak peduli pada mungkin kalian sedikit teras ya kalian sedikit apa kalau bertentangan tapi itu dia paham bahwa kalian itu tidak mau aja dipermainkan makanya kalian kayak membentengi diri ya dia paham itu ya dia tetap memikirkan kalian beberapa dari kalian ini memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang yang mungkin diantara kalian ada yang sudah menikah ya tapi kalian sangat saling mengingat satu sama lain merindukan gitu ya dia berusaha bersabar dia berusaha tenang dia berusaha bangkit kembali dia berusaha memantapkan dirinya untuk menerima kalian lagi ya dia punya apa ya sepertinya dia punya rencana apa yang dipikirkan dia itu dia berencana untuk jika dia kembali dengan kalian lagi dia akan berusaha lebih baik lagi dia berusaha lebih bersabar menghadapi kalian lebih lembut berbicara dengan kalian bertutur kata memperlakukan kalian yang lebih lembut lagi agar kalian seperti ya yang macam disini kan terlihat jinak dia menjinakan suasana supaya kalian itu lebih sedikit cair gitu sama dia cair apa sih jadi jadi kalau ada masalah gitu kalian tuh gak terlalu saling tegang tegangan gitu dia tahu karakter kalian itu sebenarnya keras serius tapi lembut ya beberapa dari kalian ingin berajak mengajak kalian untuk berkomitmen dan beberapa dari kalian dia tetap berpegang kepada komitmen kalian walaupun apapun permasalahan kalian walaupun kalian sudah berpisah tetap dia masih memegang komitmen kalian mungkin kembalinya dia nanti entah dia mau dia kembalinya kapan saya belum belum ada kartu untuk kembali disini dia masih healing jadi saran saya disini cobalah kalian mengajak dia atau dia ingin datang mengajak kalian jalan-jalan untuk menghapus semua masalah kalian dia ingin melupakan melupakan hal-hal yang sudah terjadi yaudah yang penting kalian mungkin dia butuh jalan-jalan sama kalian untuk mendapatkan suasana baru gitu suasana yang lebih baik yang positif gitu supaya hubungan kalian ini mulai mencair lagi membaik lagi gitu atau kalian gak usah menunggu dia deh kalian aja yang ngajak dia cobalah mengalah dikit kenapa sih Capricorn gak usah pura-pura ya kalian tuh sama-sama saling cinta gitu ya berapapun yang datang sama kalian atau berapapun yang datang sama dia semenarik apapun dia gak peduli pokoknya hatinya udah mentok oke kalian cuma beberapa dari kalian dia gak mau jujur atau kalian yang gak mau jujur sama dia gak terbuka jadi ini dia lagi bersiap-siap untuk datang kembali tetapi tunggu dulu dia masih ingin menyembuhkan diri dulu kalau boleh kalian yang datang minta maaf coba kalian yang ngajak ngomong duluan telepon duluan WA chat duluan dia masih memiliki harapan pada kalian disini tapi dia masih mempersiapkan diri untuk kembali lagi sama kalian dia berusaha fokus sama pekerjaan mungkin dia ada masalah sama keluarga juga membuat dia sedikit sibuk dan belum bisa datang padahal dia sangat pingin sekali beberapa dari kalian ingin ketemuan tapi masih tertahan karena masih ada masalah oke sampai disini ya Capricorn semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima selamat menikmati